Jaminoh, sopir angkutan sawit yang tenggelam saat menyeberang kapal ponton di perairan pasir mayang kemarin akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawunilur Semoga keluarga yang ditinggalkan berikan ketabahan Jaminoh sendiri ditemukan 3,7 km dari lokasi kejadian Oke, mana pantauannya? Kita cek di pantauan Bang Jack Setelah dua hari melakukan pencarian Tim Sargabungan Basarnas TNI dan Polri akhirnya menemukan jasad Jaminoh, sopir truk yang tenggelam di sungai Batang Tebo desa pasir mayang kecamatan 7 Koto Ilir, Kabupaten Tebo Jasad Jaminoh ditemukan mengambang di atas sungai sejauh 3,7 km dari lokasi kejadian pada minggu 17 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Parat Tim Sargabungan Basarnas TNI dan Polri langsung mengevakuasi jasad korban dan membawa ke puskesmas terdekat dan kemudian jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga Pada hari ini, tanggal 16 Oktober 2022 Tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, NI Polri, BPPD, Kabupaten Tebo, Damkar, Pol PP berhasil menemukan korban tenggelam atas nama Juminto umur 48 tahun dalam keadaan meninggal dunia korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat dan operasi dinyatakan ditutup kemudian semua unsur dikembalikan kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih Diberitakan sebelumnya, kapal ponton berbuatan 4 unit truk sawit yang hendak menyeberang di sungai Batang Tebo dilaporkan mengalami kebocoran yang mengakibatkan 4 truk dan 2 sopir truk tenggelam atas kejadian ini, 1 sopir berhasil selamat namun dalam kondisi luka berat dan 1 sopir atas nama Jamino dilaporkan tenggelam terbawa arus sungai di Masanjaya, Ilham Tommy, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!